selamat menikmati akhirnya mereka itu gak perhatian lagi atau bahkan sih pasangannya ngerasa dia udah gak sayang lagi sama gue gitu, jadi itu yang gue pengen bahas hari ini jadi sebelum gue mulai, gue pengen highlight dulu guys, yang namanya bosen itu gak sama dengan gak sayang atau tidak cinta ya, jadi itu dua hal yang berbeda soalnya banyak yang bilang, kalau bosen itu berarti lu gak cinta lagi, lu gak sayang lagi gak gitu guys, bosen itu sama kayak lapar jadi kayak maksudnya, itu sesuatu yang alamiah, manusiawi sekali gitu loh ambil contoh aja nih makan indomie, kalian pasti suka indomie kan ya mie instan lah lu bayangin kalau kalian makan mie instan itu seminggu, setiap hari 3 kali sehari lu bayangin, lu dari awal yang lu suka dari indomie itu lama-lama bosen kan tapi lu ya tetep suka sama indomie itu sebenernya jadi sama aja lu tetep sayang sama indomie itu sama kayak pacar lu, jadi kalau lu misalnya tiap hari 24 jam tidur lu mandi telponan, lu pergi sama dia terus segala macem, hampir 24 jam selama berminggu-minggu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya pasti bosen lah guys jadi itu sesuatu yang alamiah menurut gue jadi gak manusiawi sekali jadi gak, bukan karena kalian gak cinta sih cuman ya memang bosen setiap orang pas pacaran ngadepin bosen tapi yang jadi masalah bukan bosen tapi reaksinya terhadap bosen itu kayak yang gue bilang tadi ketika bosen ada yang langsung ganti pacar ada yang selingkuh ada yang ngerasa ah udah gak sayang lagi gitu itu reaksinya yang buat jadi masalah gitu loh guys memang harusnya ketika kita mulai bosen itu harus ada kayak ngobrol sama pacar kita tapi kita gak bisa dong ke pacar kita eh gue udah mulai bosen nih sama lu gue mau main game dulu ya jangan ketemu dulu ya gak bisa juga sih itu sedikit menyakitkan ya jadi ada caranya menurut gue yang menurut gue ini lumayan ampuh namanya time management lalu keren ya namanya atur waktu lah kita pertama kali pacaran itu ada namanya honeymoon phase gue juga gak pernah jadi bener-bener ya hot banget tiap hari pengen ketemu terus habis telepon pengen telepon lagi chatting gak mau selesai gitu kan ya gitu-gitulah itu namanya honeymoon phase ya tapi kalau lu bayangin udah setahun itu pasti udah berkurang lah gak mungkin nah menurut gue honeymoon phase ini boleh lah kalian awal-awal memang hot-hotnya ya tapi kalau kalian terus-terusan itu selama berbulan-bulan sampe bertahun-tahun itu ya lama-lama lu bakal bosen sih menurut gue makanya menurut gue dari awal pacaran itu kalian harus mulai memang matur waktu terus jadi gak bisa kalian bener-bener full sama pacar kalian pacaran itu bukan berarti kita kasih seluruh waktu kita untuk pacar kita tapi menurut gue dunia kita ditambahin sama pacar kita jadi menambah warna ya gitu lah lu ngerti kan maksud gue jadi kita tetep punya dunia sendiri pacar kita punya dunia sendiri kita tetep atur waktu kita kita atur buat-buat kerja atur buat belajar buat main game buat jalanin hobi kalian berkarya apapun itu pacar kalian juga ngelakuin hal yang sama ketika kalian berdua bisa atur waktu ini dan akhirnya oke atur waktu kapan ketemu kapan hangout bareng kapan waktunya telpon segala macem pelan-pelan dijalani itu akan sangat mengurangi bosan kalian gitu tapi kalau kalian jalani terus 24 jam berdua segala macem gue jamin bosan guys apalagi nanti kalau udah pacaran lama bertahun-tahun terus belum lagi married bayangin aja gitu jadi bukan sekali lagi kalau kalian bosan itu kalian gak sayang no tapi memang hidup ini itu jauh di luar pacar kalian memang di luar istri kalian pasti itu kalian punya hobi masing-masing kalian punya kesukaan masing-masing jalanilah tapi kalian diwarnai oleh pacar kalian kalian diwarnai oleh istri kalian kalau kalian ngatur waktu kalian ini menurut gue juga kalian belajar untuk respect sama pacar kalian respect sama sayang atau cinta itu dua hal yang berbeda kalian cinta sama seseorang belum tentu kalian respect sama dia kalau kalian respect sama orang belum tentu kalian cinta juga sama dia kalian respect waktu pacar kalian waktunya mereka tetap waktunya mereka waktunya kita tetap waktunya kita kita tidak punya hak untuk ngambil waktunya pacar kalian tetap aja nah dengan atur waktu kalian respect sama mereka Oh kamu punya hobi, kamu punya kesenangan sendiri bagi waktunya Jadi itu menurut gue juga sekalian melatih kalian ngerespek ke pacar kalian Kalau cinta udah ada dong, kalau enggak ngapain dipacarin ya kan Dan kalau menurut gue, kalau kalian udah bisa ngelakuin ini Dan akhirnya kalian bisa ngobrolin masalah bosan kalian Itu kalian udah cukup dewasa untuk ngobrolin hal lain juga Dan ini akhirnya ngelatih kalian untuk gampang ngobrol ke depannya Masalah-masalah yang sensitif, masalah yang penting segala macem Tapi pada akhirnya, in the end, tetap semua itu pilihan di tangan kalian Kalau memang kalian merasa bosan sama pacar kalian dan enggak bisa happy sama pacar kalian Walaupun kalian udah toleransi, udah adaptasi gimana caranya supaya work out Tapi kalian tetap bosan, tetap enggak happy Ya mungkin memang bukan untuk kalian itu pacar kalian ya Kalau memang kalian sayang sama pacar kalian, perjuangkan Kalau enggak bisa, move on Gampang banget Ya intinya kan begitu Memang sulit Jadi itu menurut gue guys Tentang bosannya di pacaran Soalnya semua orang pasti bosan di pacarannya Dan kalian bisa komen di bawah menurut kalian gimana Kalau kalian punya masalah juga kalian bisa komen di bawah Gue bisa jawab, tapi belum tentu bener Gue cuma share pengalaman gue Kalian yang sendiri yang harus filter menurut kalian Yang cocok buat kalian gimana Yang bagus gimana, yang bener gimana Gitu guys, so Thank you guys for watching See you guys in the next video Maserra Wee Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya